Pesat video amatir ratusan warga Buntu Datu, kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, memakamkan jenazah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa alat pelindung diri, beredar luas dan viral di berbagai platform media sosial. Sebelumnya, jenazah langsung diambil pihak keluarga dari rumah sakit ke rumah duka. Dalam tayangan video amatir yang viral di berbagai platform media sosial ini, ratusan warga berkerumun memadati rumah duka, bahkan warga yang kesal terpaksa mengangkat peti jenazah untuk dimakamkan. Namun tanpa menggunakan APD, hal tersebut dilakukan warga diduga karena enggan menunggu tim Satgas COVID-19 Tanah Toraja yang hendak melakukan pemakaman tak kunjung tiba di rumah duka. Akibatnya, jenazah diarak warga ke pemakaman di wilayah Buntu Datu dengan menyusuri jalan setapak dan sungai kecil. Warga berkerumun hingga jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat tanpa ada rasa takut terpapar COVID-19. Pada saat diperiksa repitan tiga, dia negatif. Nah, kemudian kita diperawatan biasa. Nah, setelah masuk perawatan biasa, dalam perjalanan perawatannya ternyata dokter ini harus diperiksa PCR. Lalu itu kan masih antigen ya. Pada saat penjadwalan periksa PCR, kebetulan pada sore hari, alat sudah running artinya sudah jalan, diputuskan untuk besok. Singkatnya, pada saat mau diambil besoknya, pasien sudah duluan meninggal. Nah, tetap kita ambil PCR-nya, ternyata memang PCR-nya positif. Tim hadir di sana, tim Satgas hadir di sana, hanya pada saat tim hadir di sana, keluarga tidak mengizinkan untuk langsung dilakukan penguburan pada saat itu. Dikonfirmasi juga ke Kepala Desa, Kepala Lembang setempat juga, Kepala Lembangnya juga tidak bisa memberikan kepastian bagaimana karena tim juga sudah ada di sana pada saat itu. Sehingga keluarga tidak meluaskan. Nah, tim Satgas juga sulit untuk melakukan pemakaman apabila keluarga tidak izinkan atau keberatan dengan pemakaman.